Halo Sobat Instasport, apa kabar? Nah, pada pemberitaan kita kali ini, kita akan membentakkan seputar Messi. Dikutip dari detik.com, Messi dianggap pantas apabila rahi Ballon d'Or tahun 2023. Lionel Messi dinilai layak memenangkan Ballon d'Or 2023, usai menjadi juara piala dunia, hingga kini koleksi bola emas milik Messi sudah mencapai 7. Malam penghargaan Ballon d'Or 2023 dijawarkan berlangsung pada Oktober mendatang, namun pembahasan soal nominasi pemainnya sudah mencuat saat ini. Messi dan Erling Haaland menjadi daftar terkuat menyabat gelar tersebut. Haaland sukses menghantarkan Manchester City meraih trouble winner 2022-2023, sementara itu Messi berhasil membawa timnas Argentina menjadi kampion piala dunia 2022. Prestasi juara dunia Lionel Messi menjadi nilai lebih di mata banyak pihak. Rumah taruhan Eropa, Paddy Power menjagokan Lionel Messi dengan nomor 10 untuk memenangkan Ballon d'Or 2023 ketimbang Haaland. Legenda Inter Milan Javier Zanetti turut menjadikan Lionel Messi sebagai favorit juara Ballon d'Or 2023. Dia menilai Komproyot itu menjadi toko sentral keberhasilan tim tango jawara dunia di Qatar. Saya pikir Messi pantas mendapatkannya. Dia berhasil mewujudkan mimpinya memenangkan piala dunia sebagai protagonis, mutlak. Namun, menurut hemat saya, dia menjadi yang terbaik dalam beberapa tahun, kata Zanetti, dilansir detik sport dari Sport Takeda. Messi sendiri sudah tidak memprioritaskan pencapaian Ballon d'Or. Bagi pemilik tujuh bola emas itu, trofi piala dunia untuk Argentina adalah puncak prestasi dalam karir sepak bolanya. Penghargaan terpenting pada saat ini adalah piala dunia. Hadiah terbesar bagi saya, pungkasnya. Selanjutnya, peristiwa hari ini Lionel Messi resmi pensiun dari Timnas Argentina. Hari ini, tepat tujuh tahun yang lalu, yakni Rabu 28 Juni 2016, Lionel Messi resmi pensiun dari Timnas Argentina. Sekadar diketahui, ke ala pulga, julukan Lionel Messi pernah memutuskan pensiun dari Timnas Argentina usai final Copa di Amerika Kentano 2015. Saat itu, Labi Alcaleste, julukan Argentina, kalah 2-4 dari Chile via adu tendang penalti di final Copa Amerika Kentario 2016. Senin 27 Juni 2016, Lionel Messi sendiri yang kurang menjanjikan namlaga tersebut. Bagi saya, Timnas National sudah berakhir. Saya sudah melakukan semuanya yang aku bisa, sakit rasanya tidak menjadi juara, ujar Lionel Messi. Di ruang ganti, pemain yang berpikir kalau Timnas National sudah berakhir, itu bukan saya, tambah Lionel Messi sebagai dilansir dari Reuters. Namun, pada Jumat 12 Agustus 2016, Lionel Messi mengumumkan keputusannya untuk kembali memperkuat Timnas Argentina. Keputusan itu, pada akhirnya, membawa Lionel Messi memenangkan trofi Copa Amerika 2021 hingga Piala Dunia 2022. Sebagai informasi, Lionel Messi telah memperkuat Timnas Argentina sejak 2005. Hingga saat ini, Lionel Messi sudah tampil di 175 kali dalam serata Labi Alcaleste. Dengan koleksi 103 gol, jumlah tersebut membuatnya menjadi pemain tersubur sepanjang sejarah Timnas Argentina. Oke guys, thank you for watching bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya, tunggu notifikasi dari kami untuk info menarik seputar dunia sepak bola. Bye, see you in the next time.